Hai good morning Selamat pagi baju kuning belum mandi ayo ini baju kuning ini sudah mandi ya sudah mandi sudah kramas sudah di blau sama si koko sudah dikeringin rambutnya tuh look hari ini saya mau discover parfum saya setelah satu bulan diendapkan didiamkan di apa namanya disuruh tidur sama tukang parfumnya jadi saya mau discover sama koko berdua halo koko good morning good morning apa kabar baik-baik kita discover parfum oke no yuli koko no 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 lili kamu iya kita jika perlu bawa sama-sama ya minta-minta separa-separah yuk cus oke jadi guys ini kaya dati lah kacamata ini harus diendapkan jadi udah sebulan lamanya kita tidur ya ditidurkan satu bulan ya sudah ditidurkan parfum ini baru katanya kayak wan gitu harus didiamkan kayak keju didiamkan no tiga minggu three weeks di sini wuiwui bilang aku ya satu bulan mo 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 nah ini dia kita cium baunya saya punya saya punya mau lili kekoko lili kekoko kamu deh buka desok karunya bye nah kamu lihat nah kamu lihat ya kamu lihat Lepas Tunggu kututunya aja deh. Oh la la, il sambon. Metsan pas trop, il est fort. Oh putain, il sambon. Oh, kelompok kelompok. Oh, il sambon. Il sambon. Sambon? Sambon, Sambon. Sambon itu wangi, wangi bahasa Perancisnya. Sambon. Sambon kamu. Kamu sambon. Enak enak enak. Kalau yang mau pesan, yang mau order, saya belum tahu harganya ya. Soalnya di Perancis pesannya. Saya bisa order. Gel douche-nya, sabun mandinya, hand body-nya, pengharum ruang, apapun hal... Mek. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Saya suka, karena dia di bos. Jadi itu dua parfum, Feminine sama maskulin. Ya, pasti, Antara Koko dan Aku, Kita bikinnya berdua ya, Sesuai dengan keinginan berdua, Sesuai dengan selera berdua, Sesuai, jadi kita Mem-create ini parfum. Ini parfum. Ya, enak, enak. Oh. Oh, saya mau pesen yang banyak, Nanti saya tidak tahu harganya berapa. Yang jelas ini ada, Combien, sudah lah. Baiklah. Sampis, plus dua, plus lah, plus si. Sekitar 100 euro, ya. Ini segini, ya. Jadi, kurang lebih 1.700.000, ya, guys. Itu dua omkos kiri, ya. Ini benar-benar parfumnya. Oh. Kokosana, kokosana, itu. Kalau ini, Samon. Bagus, ya. Bagus sekali. Eh, ya, ya. Eh, ya, ya. Pelit sekali, sih. Dari orang. Koret, mana? Eh, saya beli, ya. Oh, saya bayar. Oh, kamu yang bayar. Ya, ya, ya. Ya, ya. Saya lupa. Ya, ya, ya. Kamu bayar. Kamu yang bayar. Ya, ya, ya. Ya, saya. Pokok air. Pasan 10 euro. Mas. Ah, plus. Mas. 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 Ya, daftarnya aja 70 euro. Jadi, totalnya 100 euro. Sudah kalkulasi 100 euro. Itu gak omkos kirimnya. Nanti saya, insyaallah, ya. Ini saya mau order. Mau order. Mau coba bikin gel-nya untuk jus-nya. Sabun mandinya. Terus, untuk hand body-nya. Terus, untuk apalagi hand body. Terus, untuk, apalagi hand body. Terus, ah sampo. Muuu, nanti wangi limorin. oke guys, udah ya discover parfumnya, sekarang saya mau ke pasar mereka tidak akan curi kreasi saya, tidak ini ada produknya saya akan beli nanti saya mau jual oke, guys kita ke pasar, sudah waktunya pasar karena saya mau pergi saya ingin cuci mata tapi sendiri, tidak sama koko-koko di rumah beberes no, bercanda, kemarin dia sudah beberes jadi sekarang saya mau saya, saya mau apa namanya, discover sekarang kita jalan ke pasar dulu ya untuk beli makanannya Manu habis itu kita jalan ke Laroka, cuci mata di Laroka di bawah rumahku ada bazar jadi bazar ini dari toko-toko yang ada di pinggiran di bawah rumah guys, kita ke pasar dulu ya kita beliin koko makan siang jadi nanti aku bisa pergi sama temanku jalan-jalan aku mau beliin koko ikan yang udah mateng ya untuk nanti siang ini dia ikannya ini namanya Matalau kita pernah makan di restoran jadi mau beli itu aja ini mangga kecil amat kecil banget gimana makannya aku beli mangga 82 aku mau nyoba dua biji sudah sampai di rumah langsung saya beres-beres saya simpan makanan koko saya keluarkan belanjaan saya jadi tadi belanja cepet-cepet ya karena berat dan saya juga gak bisa banyak belanja setiap kali ke pasar saya itu selalu aja begitu niatnya beli apa yang dibawa apa yang dibeli apa akhirnya teklek tangannya makanya gak sembuh-sembuh tanganku ya begini inilah maklum ya namanya Mama Rempong gak bisa menahan nafsu nah ini saya beli canelones yang dipasar tadi ini untuk kali jaga-jaga ya nanti malam kalau misalnya kurang makanan saya udah siap canelones ini jadi ini kayak pasta kayak yang dikasih saus bechamel sama daging saya pilih yang daging karena semua orang suka terus dikasih keju atasnya baru di oven atau ditaruh di air fryer selama 15 menit nah ini seperti ini saya taruh kulkas dulu karena apa namanya ini saya mau jalan-jalan dulu karena akan dipakai nanti malam maksudnya saya akan masak ini nanti malamnya jadi tinggal dibuka dimasukin di oven dibakar selama 15 menit atau 20 menit baru kita sajikan tapi saya gak akan bakar sekarang maksudnya lihat situasi kalau mereka cukup makanannya saya gak akan gak akan bakar jadi kita simak dulu di kulkas nah saya mau buru-buru pergi jalan karena teman saya sudah selesai acaranya dia dia ada kepentingan ke rumah sakit tadi pagi dari pulang dari saya janjian di bawah parking tempat saya parkir mobil nah ini ada banyak makanan di kulkas saya yang belum saya makan jadi hari minggu ini saya gak belanja mengkoko gak akan saya suruh belanja besar jadi saya belanja yang kekurangan kecil-kecil aja nah ini foie gras saya simpan untuk dibawa nanti ke sana ke rumah teman saya ya jadi semua ditaruh dulu karena ini expire ini masih terjangkau bulan november jadi masih oke masih bisa disimpan di kulkas nah ini saya beli tadi di pasar untuk makanan koko namanya bakalo itu harganya mahal banget 500 ribu sekilonya guys emang lebih ekonomis kalau kita masak sendiri lebih jauh ekonomis itu buat orang-orang yang males masak atau sakit atau gak bisa masak atau apa kebetulan saya gak bisa masak untuk sementara gak mau goyang-goyang tangan saya nah ini saya beli apa namanya olive juga buat koko buat nanti malam kita coba yang ini yang segede-gede gaban ini saya gak tau mereka suka apa enggak nah semua saya taruh di kulkas dulu nanti saya keluarkan lagi pas nanti kembali dari jalan-jalan oke jadi videonya nanti disambung di tempat kita jalan-jalan nanti ini saya mau beresin dulu karena udah gak ada tempat sama sekali di kulkas saya penuh-penuh dengan makanan padahal ini udah saya keluarin ya cabai udah saya keluarin cabai udah saya masukin ke sana tuh nah ini saya beli ancova juga ikan asin ikan asinnya orang sini jadi ini di gak tau mau saya taruh dimana untuk sementara ditaruh di dalam itunya aja nih ini mahal banget ya yang mahal ini ya Allah ini 1 juta harganya astagfirullahaladzim 1 juta sekilo astagfirullahaladzim ikan asin yang dimarinasi gitu ya yang dimatanginnya pake garam bukan dimasak atau digodok digoreng bukan jadi dimarinasi pake garam sampe mateng berbulan-bulan itu mahal mahal banget itu ciri khas orang sini ya makanan khas orang oke sekarang kita tutup jalan dan sampai ketemu di eh ada satu lagi belanjaan saya mana ya nah ini tadi saya ketukang buah ya ke pasar beli buah biasa saya kalau beli buah cuma untuk beberapa hari atau paling bantal untuk seminggu ya beli buah 3 2 4 gitu ya ini buahnya lumayan harganya korek tapi rasanya saya gak tau saya beli tomat untuk nanti malam ini namanya coeur de boeuf atau artinya hati sapi nama tomatnya tomat hati sapi coeur de boeuf kalau bahasa Perancisnya nah ini untuk dibikin sama tomat sama apa nanti makan sama roti itu enak banget nah ini saya beli mangga mangga unyil gak tau ini mangga dari mana bibitnya kok bisa kecil-kecil kayak gini manganya unyil nah guys ini mohon maaf ya ini videonya di dubbing karena gak tau kenapa saya setiap kali saya bikin video itu kadang-kadang kalau gak di cek begini giliran di cek gak di cek saya lupa naro speakernya dimana oke bref gak apa-apa lanjut aja ini buah saya beli di pasar karena lucu imut-imut rasanya manis dan kalau menurut saya ini kayak indramayu itu loh mangga indramayu nah saya juga beli beli semangka separoh sebelah ya karena lama habisnya nanti lama habisnya terus ini untuk seminggu juga malah lebih kadang sampai dia kok kok gak suka soalnya saya makan sendiri ini jadi saya taruh semuanya di kulkas dulu yuk sekarang kita jalan aja cus oke sekarang saya sudah di mobil saya mau ke cuci mata jalan-jalan sama temen saya sama tetangga saya sama artis beranak dalam kubur dia tadi habis di cuci darah eh cuci darah ambil darah jadi dia lagi otw kesini saya bilang saya tunggu di parkir saya karena kalau saya keluar saya gak bisa berhenti di jalan soalnya gak ada untuk minggir atau apa gak ada ya jadi sekarang cus kok kok sudah dikasih beras eh dikasih beras dikasih nasi dikasih beras tinggal dimasak tinggal dicolokin dan saya tinggal jalan-jalan sebenarnya kaki sakit ya kemarin pulang kerja saya kakinya tiba-tiba sakit gitu nyelatit bengkak gitu bengkak-bengkak gimana gitu terus semalam saya banyak baca tentang tentang apa namanya premenopos atau apa dan mungkin saya termasuk salah satu orang yang kena efek dari premenopos yang sakitnya luar biasa itu gak ke semua orang ya nanti kita bahas di live aja deh ya oke kita bahas di live one day atau kalau bisa mungkin sabtu ini video ini akan tayang setelah setelah live jadi nanti kita mungkin akan tayang teman saya mana ya ini kita mau jalan oke sampai ketemu di Laroka kita ke Laroka dulu ya cus cuci mata cuci mata aja gak belanja cuci mata bener bener kagak belanja enggak gitu orang ya ditunggu ternyata ngopi dulu dia gapap aku filmin lho buang sampah sembarangan aku filmin buang sampah sembarangan sebelum kita jalan kita beli kue dulu untuk nanti malam ya saya lagi ada di toko kue keempat langganan saya saya mau beli kue dulu tapi mau disimpan disini ini perjalanan menuju ke Barcelona Laroka versi nyasar enggak ada sampah guys enggak ada sampah enggak ada sampah bersih ya bersih bersih ini kita mau masuk Torowongan karena nyasar ini jalannya aku enggak kenal jadi kita lewat jalan satunya limit kecepatannya 80 di Torowongan ini enggak boleh lebih so see you di Laroka ya guys di Laroka si artisnya kemana yang apa? diesel? no aku yang 95 kayaknya diisi dulu deh biasanya aku isi bensin di Jero nah ini 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 kemana orang? aku isi bensin dulu deh mbaknya pengen beli ini ya Allah belum sampai Laroka udah belanja padahal jadi stasiun bensin ya tempat beli bensin ini malah belanja disini dasar si artis malah belanja deh kita lagi ngomongin BH kita sudah sampai di Laroka tuh cuaca setiap kali kesini selalu ada matahari tuh artinya kita di blessing kita jalan-jalan dulu ya cuci mata tapi minum kopi dulu deh makan dulu sesuatu biar enggak lapar kalau dibawa ke Laroka penyakit hilang semua penyakit hilang oh yang penting kan kameranya kemana dulu kita aku tuh jarang-jarang kesini jadi sekalinya kesini aku kayak turis kita cuma cuci mata ya ini aku belanja dulu sebentar disini ya untuk beli kado natal ngumpulin kado natal oh asik asik nah makan dulu lah makan dulu kita lapar ya guys mau makan dulu makan hamburger atau makan apa cokolover hmm cokolovernya lihat cokolovernya oh my god kita makan dulu ya baru kita keliling-keliling aku udah dapet kado kecil sih kita dapet tempat kita dapet tempat ini saladnya aduh mani ini mani gua dapet cik gua dapet cik gua dapet cik mas mara cik sana dia pulang ya mas mara itu pulang mas mara mas sekarang kita lagi ngopi dulu abis ini pulang semuanya sudah dapet ya dapet sepatu dapet paki dapet hadiah untuk bocil nanti natal beli sekarang biar gak panik nanti pas bulan desember aku gak usah nyari-nyari lagi jadi aku simpan sampai bulan desember oke udah segit gua dulu videonya bye aku lagi beli tekstura beli apa namanya ini toko favorit aku untuk peralatan rumah ya tuh andu spray ini rambutku terus apalagi nih apa namanya sarung bantal ini mbaknya lagi belanja tuh mbaknya baik-baik juga tuh duduk ay duduk tekstura sudah selesai adios adios sudah pulang belanja sudah mbak pulang mbak waktunya pulang ya udah duitnya habis mbak uangnya masih ada waktunya pulang guys sampai ketemu lagi di rumah ya kita lanjut videonya di rumah nanti malam ada mbak Carmen makan jadi kita lanjut di videonya di mak kemana kita lo masih jauh kita pulang kita lanjut videonya di rumah oke o selamat menikmati sudah masuk mobil sekarang kita masukkan ke mobil ya Allah ini masih mobil yang tadi ya ya Allah ini mbak mbak borong ya selamat datang ya mbak di Jerona